Kota Haifa menjadi target menarik bagi pasukan perlawanan di Lebanon, Hizmullah. Pasalnya, kota tersebut memiliki fasilitas strategis. Sehingga sekali menyerah, Hizmullah dapat melumpuhkan Israel. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hizmullah Syed Hassan Nasrullah telah mengeluarkan ancaman untuk menyerang Israel. Media Israel lantas menggambarkan skenario hari-hari pertama sorangan terhadap Haifa sebagai hal yang mengerikan. Dikutip dari Al-Mayaden, penduduk di wilayah Haifa harus bersiap menghadapi skenario apapun. Media tersebut lantas mengungkap sejumlah alasan mengapa Haifa menarik bagi Hizmullah untuk disorang. Haifa sendiri merupakan kota terbesar ketiga dengan populasi 300 ribu orang atau lebih. Kota tersebut memiliki konsentrasi fasilitas strategis termasuk pelabuhan, kilang, dan kem tentara. Ada juga pembangkit listrik, pabrik keamanan, serta fasilitas lainnya. Di sana juga digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya dalam jumlah besar. Sementara wakil wali kota Syarif Golan mengatakan, semua persiapan telah dilakukan untuk menghadapi serangan Hizmullah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!